Kembali lagi dengan CCU, hari ini saya donor, donor yang ke-42, ayo kita berbagi selama kita masih sehat Nah, kalau anda donor biarnya, cuma menghilang donor, kalau anda gak donor biaranya Ini gak sampai-sampai Ini dipesahat Hatinya Biasanya selama di laku Kita berpikir Tapi Betulnya Kita berpikir Oh, ditanya ini CCU Terus ditanya, minum cahaya, minum cahaya, minum cahaya Amat ya? Amat ya? Oh, ya Ini siapa ini? Ah, ini aduk, gak sakit guys Dia ternyata lolos sensor kaya Terima kasih ya Setelah itu anda harus junci Setelah itu Selamat j mejci Sampai syat Setelah itu Hai berbilang Hai 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 Halo Mbak ngga mesapa Mbak betar itu nya iji iji nya apa betar Chris silahkan oh underscore Chris Sampai Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak apa-apa yang penting bukan ketemu pejabatnya tetapi membantu sesama betul ya mbak Betari ya ini mbak Betari IGnya Betari underscore Chris nah setelah itu ada dua pilihan guys yang satu 3.50 CC nya ada yang 4.50 bagi anda yang sudah sering anda bisa upgrade ke 4.50 tetapi untuk orang-orang yang wanita atau orang yang sudah usia biasanya sebaiknya tidak diambil donor begitu ya guys ayo berbagi dengan sesama ini mbak-mbak sudah ready nih guys untuk ambil donor ada banyak guys tempat yang bisa anda lakukan donor nah ini mbak Betari siap-siap apakah sakit diambil tidak guys pernah digigit semut ya kurang lebih kayak gitu kalau dulu diambil sampling sekarang samplingnya kering banget guys cepat mumpung kita sehat guys mumpung kita mesti bisa berbagi ayo berbagi nah ini setelah dicuci tadi masih dibersihkan lagi sama alkohol supaya bebas kuman selain disini banyak guys di taman bongkul ada dimana lagi ya biasanya kalau ada acara sih pak ada acara kayak di PTRS gitu oh oke kayak harmoni-harmoni oke kalau anda kepengen dapet beras satu kilo besok guys di besok hari selasa di mumpung sawo iya gak sakit loh guys lewis kulino gak sakit guys oke silahkan berbagi banyak orang yang ingin berbagi ini disensor sebentar ya guys akhirnya masuk ke situ guys nah mulai dijalankan nah itu ternyata darahku merah ternyata darahku merah guys nah terus disitu nanti digoyang terus supaya dia gak betul guys nah ini proses sampling guys tapi ini yang 450 aja ya yang gitu ya yang 350 masih manual ya masih nah itu dicek guys apakah ada kuman atau ada apa lagi ya mbak biasanya kita melihat apakah ada virusnya kayak virus AID nah dicek ada virusnya enggak terus kayak si bilis gitu yang melak-melak oke jadi dicek kalau misalnya ternyata hasilnya bagus lanjut ya ya lanjut biasanya kalau misalkan teridentifikasi biasanya dikatakan di luar alamat oke setelah itu diapain darahnya nanti kita cek tetap secara bekala biasanya secara 3 bulan atau 2 bulan oh harus cek ya kalau misalnya anda sehat enggak perlu cek anda bisa lanjutkan download jadi intinya bagi-bagi kalau ternyata hasilnya jelek darahnya diapain dibuang pastinya dibuang jadi ada prosesnya guys jadi darahnya diproses kalau enggak setelah ini kalau misalnya darahnya bagus terus diapain mbak langsung ini proses kayak screening screening terus kemudian diambil apakah trombosidnya betul ya terus diambil apa lagi jadi dipisah guys ternyata guys dari warna merah ini nanti artinya jadi kuning bening guys sama apresis lain lagi ya nah prinsipnya kak apresis cuma apresisnya butuh waktu berapa jam apresis 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 2 jam guys nah enggak ngeri nah ini proses penyadapannya kira-kira 15 menit 10-15 menit nanti kalau sudah selesai biasanya ada sinyal jadi prosesnya beda tidak seperti yang 350 kalau 350 nanti selangnya dipotong diambil sampingnya nah kapan seorang bisa 350 kapan seorang bisa 450 tergantung dari kondisi kesehatan betul ya mbak Petris ya kalau cuman bedanya 100 mili aja beda 100 mili iya cuman kalau yang 450 harus berbadanya harus diurut lebih dari 50-50 kalau anda 55 ke atas anda bisa 450 tapi kalau anda cewek cewek enggak boleh ya kalau untuk yang wanita tidak boleh 450 karena pernah ngalami siklus dan lain sebagainya jadi saya bersyukur ya guys lagi bisa pagi lebih baik ceritanya satu kali ibu mertua saya perlu golongan darah B dan saya juga adalah golongan darah B nah tapi prosesnya penyadapannya butuh waktu 8 jam guys sehingga dari saya ke ibu enggak bisa jadi terpaksa saya beli enggak apa-apa yang penting ibu saya tertolong karena ngalami gagal ginjar penuh transfusi darah dua bek nah saat itu saya juga waktunya donor no problem guys setelah anda donor anda biasanya mendapatkan itu paket yang disediakan oleh BMP nah darah ini saya diproses guys dipisah-pisahkan enggak tahu pakai alat apa guys yang 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 dipercaya